Kita liat disitu ada minion kecil, minion kecil untuk memberi semangat kepada tim-timnya Itu minion kenapa? Halo internet, Bang Scott disini dan kembali lagi di Clan Fun Challenge Dimana di serial kali ini gue akan menantang lu para clan member gue yang sudah gue undang masuk di hari minggu Untuk menyerang base-base yang unik dengan troops dan pasukan yang unik pula Dan sebelum kita mulai mari kita sambut para calon kontestan kita Ya gue menemukan banyak sekali klaser-klaser baru dan calon-calon kontestan baru Disitu ada CR7 Amin Group Dan banyak sekali yang ingin tertarik untuk ikut challenge disini Nah seperti apa sih base yang akan menjadi tantangan kali ini Base yang akan menjadi tantangan iyalah Dan isi cece gue adalah Wizard, Archer, Barbarian Sesuatu yang kalian berikan dengan cuma-cuma Baik sekali kalian Iya siapa kok kontestan pertamanya? Kita akan mencari kontestan pertama Ada yang sudah menjawab tantangan gue Dan orang tersebut adalah Dan Sirkus Iya Dan Sirkus ini adalah clone gue Dan mereka harus menyerang dari sini Sampai ke atas sana Dan kita lihat bagaimana cara dia menyerang Dia menggunakan naga level 2 Dan Sirkus seperti biasa pembukaan dengan menggunakan naga Dan iya disudah mulai saja dipetir air defense gue Tiga dan naga yang sudah mulai dikukul Apakah bisa menembus base gue Karena disitu naganya masih level 2 Ini adalah aton-aton 7 Tapi tidak apa-apa Bakalan kita perhatikan dengan seksama Dan air defense gue sudah mulai bekerja Dimana air sweeper gue Pertempatannya tidak begitu efektif Karena disini fokusnya adalah kepada troops Darat Tidak kepada troops udara Tetapi kita akan lihat keefektifannya Dan iya itu dia Dan Sirkus Dan Sirkus Iya Dan Sirkus Si Sirkus Kalau belum pernah lihat Luar biasa sekali 45% air defense gue tinggal 2 Dan itu dia sudah mulai keluar Isi CC gue Dan dia sudah berhasil mengambil Sisa-sisa air defense gue 51% oleh Theoton Al-7 luar biasa sekali Dengan menggunakan naganya Apakah dia bisa mendapatkan 3 bintang Dan naga-naganya tinggal 3 Tersisa air defense gue Satu tidak tersentuh Bahaya sekali Sangatlah sakit untuk naganya Dan berakhir pula Serangan pembuka dari Dan Sirkus Kita beri tepuk tangan Seperti biasa Luar biasa sekali Nah itu dia serangannya Dan yang selanjutnya adalah Sears Code Selah kita melihat Sirkus Sekarang kita akan melihat Sears Code Good job Ya 25 Valkyrie Seperti biasa Tetapi masih level 1 Dan dia Kita akan melihat Bagaimana cara dia menyerang Dan itu dia sudah Ditaruh semua Valkyrie-nya Menyebar di kini Dan di kanan Valkyrie-nya Menyebar di kini Tapi pasukan kalian lebih banyak Dan mereka berkumpul Itu dia Barbarian kingnya juga ke kanan Dan pasukan ini Akan muter-muter Seperti itu Kita lihat Bagaimana pasukan ini Lucu sekali Jalan-jalan Beberapa ke kiri Tetapi lebih banyak Yang ke kanan Tante-tante orang itu Ke kanan semua Hanya seterusnya ke kiri Dan Sudah dimulai saja Masuk kepada Dending yang pertama Sudah mulai dipukul-pukuli Dan itu dia Isi cicing Gue sudah mulai Keluar dan wreck Spell baik sekali Penempatannya Tidak ada Ada yang langsung Melawan tembok Mereka semua Muter-muter Menuju ke tengah Dan iya itu dia Isi cicing Gue gak ada Tandingannya Dan beberapa Valkyrie-nya sudah Terlentar oleh Springtrap Luar biasa sekali Dan gue sampai Gak bisa ngeliat Disitu berbagai Spell dia taruh Apakah bisa berhasil Menembus ke tengah 67% Satu bintang Valkyrie Yang tersisa Sepertinya akan Menjadi ke akhir Dari raid ini Sementara ketika Dari raid type Apa defense gue Sudah aktif semua Dan digempah-gempahin saja Valkyrie-nya Sangat sulit Untuk menembus Tembok yang sudah Max Karena masih level 1 Tidak apa-apa 72% Wow Persentase yang luar biasa Tinggi 75% bertambah lagi Dan masih terus berlangsung Sampai Valkyrie-nya Semuanya diluluh Lantahkan Oleh defense gue 75% Oleh dan Seer Squad Luar biasa sekali Tepuk tangan Ya sudah ada yang Menjawab tantangan gue Dia adalah Yo-e Dengan menggunakan Apa yang dia gunakan Ada healer Wow Campur aduk Giant healer Sepertinya Dan disitu ada Golem level max yang sudah ditarus Dan di belakang Giant baik sekali Penempatannya Bagus Dan wizard-wizard Yang sudah menyala-menyala Ini berarti TH9 Gue Sepertinya queen-nya lagi Di Di Ups Karena disitu queen-nya Upsen Dan Sudah mulai saja Itu dia Kali ini penyerangannya Berfokus kepada Lebih di kiri semua Bangunan-bangunan Pada ke kiri semua Defense Defense gue sudah mulai Teraktifasi Dan Troops Farfinya Luar biasa Mereka memutuskan Untuk menghadang tembok Dan beberapa Giant-nya sudah Terpental semua Mereka berusaha Untuk memanjat Layang-layang ini Dan itu dia Seperti biasa Clan castle gue Sudah teraktifasi Dan Spell Rage yang luar biasa Baik penempatannya Tetapi disitu Banyak sekali Yang terjadi Di dalam raid ini Gue sampai bingung Mau berfokus kemana Dan Mereka sudah berhasil Troopsnya sudah berhasil Mengambil layar Ketiga Layar ketiga Dimana disitu Tempatnya Archer Archer sudah bisa berhasil Menembus Terima kasih kepada golemnya Dan sepertinya Golemnya masih hidup Golemnya masih gede Dan sudah pecah Baru gue bilang Masih hidup Dan iya ini dia Tantangan terbesar 4 hidden tesla Disitu sudah muncul Beserta 2 expo Kita lihat bagaimana Penyerangan ini Berlangsung Dan seru sekali Kita lihat pemirsa Bagaimana Troopsnya Masing-masing Di luluhan tangan 77% Dan itu dia Golem ininya Terpental oleh Springtrap Dan iya 78% Yoe Keren banget kau Yoe 78% Dan 1 bintang Masih belum bisa menembus Base yang sangat Luar biasa unik ini Dan yang menerimanya Adalah Fairy Verustia Dia sudah mulai Menaruh Troopsnya Bagaimana dengan Barbarian di sebelah kanan Fakir di sebelah kiri Wizard ke tengah-tengah Iya Kemenempatan Troopsnya Luar biasa Aneh Kena disitu Bau Kereta Wallbreaker Door Door Iya 5 buah Wallbreaker Untuk menghancurkan Bangunan gue Luar biasa sekali Fairy Verustia Dan masih terus Langsung sangatlah populer Gue melihat Fakir lagi Tetapi sayang Ya Baby Dragonnya Harus mati dahulu Oleh Air Defense Terlalu terburu Untuk Menaruhnya Dan dia itu 2 healing spell Agar Troopsnya lebih Kuat-kuat lagi Tetapi sayangnya Sangatlah sakit Karena disitu Valkenya masih level 1 Dan Rex spell Sudah ditaruh Agar Barbarian Kingnya lebih kuat-kuat lagi Bisa lebih up Lebih marah lagi Dan sempat tertutup Wizard gue Masih hidup Yang akan menjadi Masalah oleh Dia karena disitu Lihat sekali Golemnya ditaklukan Oleh kumpulan Wizard gue Dan tidak bisa Menembus layar Kedua Yaitu layar Cannon Tidak bisa Sayang sekali Very Feroz Dia harus mengubah Cita-citanya Di 1 bintang 65% Dia adalah Risk 1 Dengan menggunakan Govah Healer Tone Heart Tone Heart 9 Dengan menggunakan Seperti yang Gue akan melihat Queen Walk Disini Tetapi Gue gak tau Nah iya Itu dia 3 buah healer Baik sekali Walaupun masih level 5 Dia sudah menggunakan Queen Walk Suatu Yang luar biasa Bagaimana penyerangan ini Akan berlangsung Tetapi bahaya sekali Kalau misalnya Queennya terdistract Dan iya Wallbreaker yang dia sudah Taruh Dan itu dia Valkyria di kiri Dan kanan Sudah mulai menyebar Rizwan Dan dia Menyiapkan 4 Earthquake Yang artinya Apa Yang artinya Wall gue ini Akan segera diratakan Tetapi kita akan melihat Bagaian mana Yang akan diratakan Disitu ada Rack spell Yang terlalu awal Tidak begitu Gue rekomenasikan Tetapi tidak apa-apa Kita akan melihat Dan iya Itu dia Client Castle Gue sudah keluar semua Dan sementara Golem dia Malah bingung Kemana-mana Warawir Dan kanan Dan Wow Digempa-gempakan Saja itu Wall gue Di tengah ternyata Jadi kita akan melihat Disitu Wall Bomb tower gue Kesusahan Tidak bisa Langsung hancur Dengan cepat sekali Tidak bisa menahan Serangan pasukan troops Yang sangatlah banyak Ini Sementara Healer yang sangatlah Baik sekali Disitu dia Healer yang masih aman Karena air Karena air defense Gue sudah habis Semua Risk 1 baik sekali 69 Dan ability queen Yang sudah diaktifkan Dan sementara itu Healer yang malah Ngeheal golemnya Membuat queennya Mati saja Oleh cannon disitu Dan Ia tinggal cannon Dan wizard yang tersisa Dan wizardnya Terkena giant bomb Yang artinya Serangan ini akan Sekarang berakhir Dengan satu Wow wizard Dan golem Yang tinggal satu Bapaknya Ini dia penyelamat wizard Tetapi sayang Sally Wizardnya juga Mati Dan kita lihat Golem terakhir Masuk ke pertahanan terakhir Benar-benar Dihajar habis-habisan Wow petir Listrik Api semuanya Bergabung menjadi Satu elemen Dan menghabiskan Golemnya dengan cepat sekali Dan iya itu Dia serangan dari Rizwan Kita beri tebuk tangan Yang beri Siapakah dia Siapakah dia Siapakah dia Belum ada yang menerima Dan sudah diterima Siapakah yang menerimanya Yang menerimanya adalah Evi Susantius Salah satu Juara Jawara kita ini Evi Susantius Satu buah golem Dua buah golem Yang Max Sudah ditaruh Dan ini adalah Pasukan Townhouse 9 Max Kita lihat Apakah si Evi Susantius Bisa merebut kembali Mahakotanya Apakah dia bisa Apakah dia bisa Merebut kembali Kejayaan Sebagai pemenang Tiga kali Berturut-turut Clan Fun Challenge Dan kenapa Ini koneksi Gue parah banget Dan iya itu Dia sudah mulai Menaruh Banyak sekali Valkrinya Ayo Evi Susantius Bagaimanakah Strategi dia Dan dia disitu Sudah mulai Valkya sudah mulai Berkerjaran Bersama Wizard Dan Archer Queen Valkya sudah mulai Duan disana Dan sudah mulai Terbagi Ini adalah saat yang tepat Kalau dia ingin Menaruh Rack Spell Sepertinya Dan isi Clan Castle Gue pun sudah Mulai keluar Healing Spell yang sangat Baik sekali Penempatannya Dimana Disitu Valkyrie-Valkyrie Banyak sekali Berkumpul Sayang sekali Rack Spellnya Tidak ditaruh Dimana Valkyrie-Valkyrie Yang berkumpul Kita lihat Serangan ini Masih terus berlangsung Sementara Defense gue Sementara internet gue Semakin parah Sementara defense gue Semakin panas Disitu Rack Spell yang baik Sekali penempatannya Dan iya Itu dia challenge terakhir Dan itu dia Sangat panas sekali Di atas Wow luar biasa sekali Cepat sekali Dan iya Tinggal beberapa Defense-defense gue Yang tersisa Valkyrie-Nya berhasil Menghancurkan Toddy dan Tesla Empat yang berjajar Tetapi tidak bisa Tidak sanggup menahan Barbarian King Tinggal Golem dan Wizard Serta Archer Queen Yang tersisa Apakah dia bisa Membintang Tiga 91% Kerusakan keseluruhan Satu bintang Kita lihat disitu Ada minion kecil Minion kecil Untuk memberi semangat Kepada tim-timnya Itu minion kenapa Dan iya Tapi ternyata Ada Archer Queen Yang akan berhadapan Langsung dengan hero-hero gue Archer Queennya Sudah ditargetir oleh X-Bow dan masih punya Ability-nya Dan bahaya sekali Archer Queen gue Sudah mulai aktif Dan tinggal Archer Queen gue Tinggal Archer Queen Dan hero gue Apa sih gue ngomong Apa sih Dan iya Archer Queennya Sudah sekarat Tidak bisa berhasil Menghancurkan X-Bow yang sekarat Dan itu dia Serangan 95% Gempa terakhir Berhasil menghancurkan X-Bow Tetapi sayang Limpiannya Untuk membintang 3i base gue 97% 1 bintang Gagal Jawabnya kita harus Tunduk oleh base ini Tidak bisa membintang 3i untuk kali ini Tapi kita beri tepuk tangan Terlebih dahulu Untuk serangan yang baik sekali Yang kali ini Yang dia terima adalah The Flash The Flash The Flash Dia Ini TH 7 Eh TH8 Iya TH8 TH7 Gue kagak tau Kita liat bagaimana Cara penyerangannya Terlebih dahulu Dan Iya The Flash Ini dia sudah mulai menaruh Banyak sekali pasukannya Dan Wizard-Wizard yang juga Sudah mulai dia taruh Dan bagaimana Penyerangannya Disini ada ular tangga Giant Banyak sekali ini Botak-botak Bergelombol Kita liat semua Dan sisanya Isinya naga Benar-benar Komposisi yang kurang Aneh Yang aneh Maksudnya Yang kurang wajar Dan iya itu dia 3 buah Giant seperti biasa Sudah terkenal Karena di setiap pembukaan Disini ada Springtrap Yang akan mengantui Troops-troops mereka Dan iya itu dia Seperti biasa Kita akan melihat Nah si para giant ini Akan dibakar habis Akan dihanguskan oleh Wizard-Wizard Kita akan lihat Kita akan lihat Iya itu dia Wizard-nya sudah mulai beraksi Wizard-nya sudah mulai beraksi Dan sepertinya Akan menghanguskan Giant-gian dia Dan giant-gian dia Masih Ah giant-gian dia masih ada Oh sudah Sudah hangus Dan tinggal Sisa-sisa troops dia Yang dengan semangat Membara Barak harus bisa menahan Gejolak Amarah Dari defense Defense base Gua ini Dan yang pastinya Akan sangatlah sakit sekali Dan ini dia Satu buah archer Gua melawan Dua archer Apakah Archer berjubah Yang keren ini Akan segera menumbangin Apakah Dia satu lawan satu Satu lawan satu One by one Dan disitu ada Mortar yang ngerusuh Good job Tadinya mau By one Gitu ya archer Dan ternyata Ada bola-bola Api raksasa Dari atas Yang menghancurkannya Kontesan terakhirnya Adalah Ataya Dia menggunakan Golem Dan bowler Wow Ini adalah TH10 Sepertinya TH10 Karena gue Nggak yakin Bisa juga TH11 Tapi sebenarnya TH10 Nah dia Penggunaan bowler Kembali penggunaan bowler Dilakukan oleh BS Untuk meratakan Base legendaris Bang Scott Dan iya Di awal Sudah dipakai langsung Gempahnya Takut tidak bisa terkena Takut tidak ketengah Karena itu Dia sudah menggunakan Langsung gempahnya Dan baik sekali Tameng Apa Troops tamengnya Dan sudah berkurang Gue sampai Kagak bisa komentar Karena disitu Batu Banyak sekali Batu-batu Base gue digempah-gempahin Dan dileparin batu Benar-benar Dia ajar Habis-habisan Kita akan melihat Bagaimana Apakah dia bisa Menembus Sampai 100% 100% Tiga bintang Pertama Kita akan melihat Luar biasa sekali Dan disitu Satu buah Trap menghancurkan Healer mereka Dan masih berlangsung Baik sekali Disitu Queennya Masih penudaranya Dan Kingnya Sudah diaktifkan Ability-nya Tetapi masih Stay strong Semua Dan iya Ternyata disitu Isi CC gue Masih ada Isi CC gue Masih ada Benar-benar Wizard penyelamat Dan dia Mengaktifkan Ability Queennya 77% Ayo Bowler-nya Masih belum bisa Itu dia Healing spell Terakhir Masih dia mempunyai Dua spell yang agak telat Makanya Agak berbayang Kalau spell yang telat Digunakan Dan tinggal Satu buah Rack Terakhir Racknya sudah dipakai Kenapa tidak dari tadi Oh Atai Tidak 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 Benar-benar Dites Habis-habisan Oe Defense Rack Dan itu dia Satu Bintang 80% Serangan yang Luar biasa Menggunakan Bowler Base gue Benar-benar Diguncang-guncang Luar biasa Sekali Dan iya Ini dia Para pejuang-pejuang Kita The Nightmare Yang baru masuk Yang sudah Ikut challenge Maupun yang tidak Kebahagian Tidak apa-apa Yang penting Gue pengen melihat Semangat kalian Luar biasa Keseruan-keseruan Kalian Untuk ikut challenge ini Semuanya Gue diucapkan Terima kasih Yaudah Di akhir video Seperti biasa Gue akan menjawab Satu pertanyaan Yang gue ambil acak Dari video sebelumnya Dan pertanyaan kali ini Adalah pertanyaan dari Roni Supiandi Dia bertanya Bang Kepo Saya mau nanya Saya TH8 Sudah Master 1 Di league Woy keren Keren Pengen ke champion Tapi lawannya Semua TH9 Jarang ada TH8 Komposisi troops Yang enak Apa ya bang Scott Help me So Jadi nasib lu Sama Seperti gue Gue juga TH9 Di champion Itu lawan gue TH10 TH11 Semua Dan kalau misalnya Lu masih TH8 Rata-rata Yang ditakutkan Dari TH9 Itu kan X-bow nya Untuk menyerang TH9 itu Ada 2 pilihan Mau menyerang Dewat udara Mendapatkan 50% Atau yang agak Sedikit riskan Yaitu dengan Menggunakan Bowify Itu adalah Valtry nya wajib Untuk dimentokin Di TH8 Yang sangatlah Populer itu Dia menggunakan Earthquake spell 4 Earthquake spell 1 bisa diminta Dari CC Untuk segera langsung Meratakan wall TH9 level berapapun Dan langsung Menyerang Langsung ke menuju Town Hall Yang bener-bener Kalau misalnya TH8 Menyerang dengan Bowify itu Harus bisa funnelingnya Gue harap itu Menjawab pertanyaan Lu jadi terserah Lu pengen lewat Darat atau udara Itu pilihan lu Gue lebih Menyerangkan lewat Darat Itu lebih seru Dan bisa Mengambil 2 bintang Dengan menggunakan Bowify Tapi saran gue Golem dan Flaginya Maxine Oke Gue harap itu Menjawab pertanyaan Dari lu Terima kasih telah bertanya Kalau lu ingin bertanya Seputar COC Bertanya di video COC Karena gue mengambil Pertanyaannya Dari video COC juga Dan iya Itu dia Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Dan like Karena itu sangat membantu gue Untuk membuat video Yang lebih keren selanjutnya Dan sampai jumpa Di challenge yang lebih seru Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax